Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya, seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta, mereka tetap membela kesesatan dari kelompok balawi ini. Bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Masih ada yang menggunakan kaedah yang tidak tercatat itu, belum tentu, tidak ada. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang canil, tukang tamalban, tukang tahu bejerot, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribunyi. Bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribunyi. Kepemimpinan PBNU saat ini ada kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat takut kualat dan syafaat justru. Bagi kami, Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Dalam saat ini bahwa kita semua sama-sama mengetahui romokiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romokiai kita di PBNU sepertinya, seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak bahwa kalimat mahdotul ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribunyi. Ulama-ulama putra-putra terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romok-romokiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok balawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas. Bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur. Betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan hanya berdasarkan kepada praduga. Dan yang lainnya yang kita sesalkan juga, kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mendapatkan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romok-romokiai yang berada di PBNU, bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik nasab balawi ini. Dan mereka masih ada yang menggunakan kaedah yang tidak tercatat itu, belum tentu tidak ada. Ya betul, saya bilang. Kalau mereka itu tukang cilok, tukang canil, tukang tamalban, tukang tau bejerot, gitu. Cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis, artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Tapi tidak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis apapun. Bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu kalau kawan-kawan di bawah harus bawa sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural. Sepertinya hal ini penting untuk melakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai peribumi. Bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai peribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita menurut ke belakang, bagaimana pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai peribumi. Kemudian kiai-kiai peribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, meruat, merawat imigran jaman yang diberikan pangkat yang begitu besar. Privilege yang begitu nyaman. Kemudian diberikan gelar. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdata Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan. Baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang Roma-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual. Kemudian mendoktrin warga-warga Nahdata Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu. Janganlah membodohi kami para Roma. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang memindahkan kami dengan Roma-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat Roma-romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa. Saya itu bukan orang penting. Cuma Roma-kia pun harus tahu. Roma-romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya. Lebih tua, lebih senior. Memilih pangkat debatan yang lebih tinggi. Tapi Anda harus tahu Roma-romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, enggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat-meruat sekarang perjuangan wali selama di Indonesia ini. Apakah Roma-romo kiai pernah berkomentar, investigasi tentang pembangunan mahkam-mahkam palsu? Tidak pernah. Apakah Roma-romo kiai juga bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh klan Mbah Lawi tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3. Anda ini semua kan mayatitas warga NU. Apa Anda pernah membantu perjuangan kami? Tidak juga. Ini bukti bahwa warga NU yang berada di PBNU sudah tidak bersuara. Termasuk di MUI pun sekarang sudah bisu. Sudah kami sekarang yang duduk di partai, baik PKB, P3, atau mungkin partai yang lainnya pun tidak mau membantu perjuangan ini. Jadi sudah cuek-cuek bebek, orang sunat juga harus hari-hari baik. Jadi jangan pikir kami tidak mengamati, tidak memonitor pergerakan Anda. Kami tahu banyak, tahu banyak. Jadi jangan anggap kami ini anak-anak kiai. Karena kami ini sejujurnya bukan anak-anak pajenengan semua. Bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Kemudian yang lainnya yang bisa saya sampaikan. Bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya. Semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga NU terhadap kepemimpinan orang-orang kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PNU saat ini ada kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi kedepannya bagi warga-warga NU agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin. Karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan pembelaan-pembelaan terhadap balawi yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai, nah datuk ulama asli kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki oleh bangsa pribumi, dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra, nusantara, berhak, bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh. Apabila sekarang cara pikir, romo-romo kiai yang memiliki pangkat, jabatan yang begitu mulia dan terhormat, di ormas terbesar sedunia, di bawah NATO. Kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf yae, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah. Jadi, ayolah kita bangun kembali nah datuk ulama ini kepada martabat yang mulia, sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan nah datuk ulama sedang dipertaruhkan oleh kerumpinan Anda. Jadi, jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga nah datuk ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas, Anda tidak mungkin mau turun sendiri. Karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi, disama saja sedang merusak tatanan nah datuk ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para awliya kita, oleh para wali songok, oleh guru-guru kita. Jadi, jangan pernah melemparkan kalimat takut kualat dan syafaat. Dan justru, bagi kami, Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda, dalam pengampatan kami, dalam analisa kami, sudah melenceng dari emangat pendiri nah datuk ulama, hadir syekh kihaji hasim ash'ari. Untuk diurdu semua yang terus bergerak dalam perjuangan wali soal Indonesia, Laskar Sabi Lillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemalkan suara kebenaran ini. Dengan apa yang kita miliki, sudah barang tentu. Ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat. Dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahsia tidak. Karena ini kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan wali songok dan Laskar Sabi Lillah. Insya Allah, Bihmillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus bergerak dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kulturalnya, dalam masyarakat akar rumputnya.